Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-008, The Zombie Plague, atau virus zombie yang mematikan. Semua sampel dari 008 dikategorikan sebagai bahaya biologis yang ekstrim. Karantina harus berlangsung 4 bulan jika ada orang yang terkenal 008. Jika terjadi pembobolan, penghancuran total fasilitas harus dilakukan dan semua site diberitahu untuk tidak melakukan evakuasi jika pembobolan terjadi. 008 merupakan sebuah virus kompleks yang disimpan di Site G2. Penelitian tentang 008 sangat rahasia dan ditujukan untuk mencegah penyebaran di kemudian hari. Sifat yang dimiliki oleh 008 adalah sangat mudah untuk menyebar, 100% sangat mematikan, penyebaran terjadi melalui kontak, bersin, air liur, dan keringat. 008 juga tidak menular melalui udara atau air. Tanda-tanda infeksi dari 008 setelah 3 jam kemudian berupa mengalami gejala flu dan demam tinggi, mengalami koma setelah 20 jam terinfeksi, dan berpotensi untuk kematian, aliran sel mulai berkurang dan mengalaminya gangkren di bagian tubuh dan mulai membusuk, mengalami pompa darah yang tinggi dan gagal organ, metabolisme rendah sehingga bisa bertahan 10 tahun tanpa makan, dan mengalami kelekatan terkait darah dari tembakan atau sayatan. Perilaku tetap normal, postur tubuh dan berinteraksi menjadi rusak, serta penglihatan berubah dan menjadi aneh bagi yang mengalaminya. Orang yang terkena masih bisa melakukan beberapa hal seperti berdiri, menyembahkan badan, berjalan, menggigit, memegang sesuatu, dan merangkak. Orang yang terinfeksi tertarik jika melihat manusia, mendengar suara, ataupun bau dari manusia, yang kemudian akan memakan manusia tersebut ketika melakukan kontak. Penelitian menunjukkan bahwa 008 tidak muncul secara alami di bumi, dikarenakan jika ada, maka ekosistem sudah lama akan rusak. Di tahun 1959, Foundation bekerjasama dengan USSR untuk mencari site asal 008, dan setelah kerjasama tersebut, tidak diketahui kabar 008 di tangan pemerintah USSR. SCP-500 Panachea terbukti bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan 008, walaupun dalam tahap akhir dari penyakit tersebut. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian, dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect.